Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Ugi Pada video kali ini, saya akan membahas Bagaimana cara membuat tabel distribusi C-Square Menggunakan Microsoft Excel Nah, biasanya tuh teman-teman mahasiswa Mendownload tabel distribusi C-Square dari Google Mereka ketik C-Square Table PDF Nah, akan muncul banyak tabel C-Square-nya Kemudian, bisa dilihat di sini nilai kritis C-Square-nya Tapi, ada keterbatasan Biasanya hanya menampilkan dari 1 sampai 100 Gimana kalau degree of freedom-nya, misalkan 325 Wah, udah nggak ada lagi nih nilainya Cari lagi, dicari lagi Nah, sekarang kita akan membuatnya secara manual Jadi, kita bisa menghitung nilai C-Square Table Berapapun nilai derajat bebasnya Oke? Jadi, teman-teman berbagai video statistik Teman-teman bisa akses di channel Youtube saya Statcomart Ini videonya Jangan lupa dibantu subscribe ya Terima kasih Dan juga, ini website saya www.statcomart.com Di sini tersedia berbagai video statistik Bisa teman-teman akses di sini Oke, kita mulai saja Jadi, nah ini kira-kira bentuk dari Kurva distribusi C-Square Gambarnya itu seperti ini Dia mereng ke kanan ya Mereng ke kanan Jadi, ini ada area atau apa ya Daerah yang diarsir Shaded area Ini alpha atau tingkat signifikansi Oke, alpanya Bisa 0,05, 0,1, 0,995 Terserah Oke? Jadi, untuk menghitung nilai kritis C-Square Atau nilai C-Square Table Kita harus mengetahui Tingkat signifikansi yang digunakan berapa Atau alpanya Sama nilai derajat bebasnya berapa Oke? Misalkan ada contoh seperti ini Tentukan nilai kritis C-Square Atau C-Square Table Dengan derajat bebas 26 Atau DF-nya 26 Dan alpanya 0,05 Ayo, berapa nilai kritis C-Squarenya Sekarang kita coba membuat dengan Excel Jadi, di sini saya mengambil alpanya Misalkan 0,05, 0,01, 0,1 Teman-teman boleh membuat alpanya berapa saja Misalkan 0,995 terserah Oke, ini hanya sebagai contoh Kemudian kita gunakan rumus Excel Sama dengan C-H-I Nah, kemudian pilih yang ini C-H-I-N-V Yang ini C-H-I-I-N-V Kemudian kita masukkan probability-nya Kita masukkan yang ini 0,05 Kita ketik saja ya 0,05 Oke Kemudian Koma Degree of freedom-nya Tadi di sel berapa ya Di sel I-9 I-9 Tepurung Enter Dapatlah nilai kritis C-Square Dengan derajat bebas 1 Tingkat signifikansinya 0,05 Sekarang tinggal kita tarik ke bawah Tarik ke bawah Terus Nah, kita bisa membuat berapa saja Ini saya buat contohnya sampai 564 Teman-teman bisa buat sampai sejuta Wow, banyak Nah, kemudian Ini kan untuk alpha yang 0,05 Kita buat untuk alpha yang 0,01 Sama dengan C-H-I Kita klik 2 kali Kita ketik 0.01 Koma derajat bebasnya Enter Nah, kita tarik ke bawah Tarik ke bawah Ini dia ya Oke Misalkan kita mau atur 3 angka di belakang koma Oke, boleh Number Kita pilih desimalnya 3 angka di belakang koma Oke Sekarang kita coba membandingkan dengan Nilai kritis C-Square yang ada di tabel tadi Misalkan Kita lihat yang di sini tadi Kalau alpanya 0,05 Di sini kan Ketika DFnya 1 Alpanya 0,05 Nilainya 3,84 Apakah sama? Sama 3,84 Oke, kita coba lihat tabel yang lain misalkan Ketika alpanya 0,01 DFnya 4 misalkan Ini ya, DFnya 4 13,277 Apakah sama? Sama 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 Nah, sekarang baru kita hitung yang ini Kalau derajat bebasnya 26 Alpanya 0,05 Oke 26 Yang ini 38,885 Tinggal kita isi 38,885 Jadi kalau kita gambarkan dia di sebelah sini Ini nilai kritis C-Square Ketika alpanya 0,05 Derajat bebasnya 26 Maka nilai kritis C-Square-nya adalah Yang ini 38,885 Oke, kira-kira sudah paham ya Bagaimana cara membuat Tabel distribusi C-Square Menggunakan Excel Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih